Faktor modal dan akuntabilitas BUMN juga menjadi faktor penting, Pak. Ini bagaimana Anda membenahi dua hal tersebut untuk perbaikan kinerja BUMN? Sejak awal saya mendorong yang namanya pencegahan itu melalui KPK. Karena kembali bagaimana misalnya laporan harta kekayaan pejabat BUMN yang tadinya hanya di holding sekarang ke anak cucu. Itu salah satu faktor yang namanya pencegahan. Transparasi daripada data keuangan decision maker yang ada di BUMN. Tetapi kita melihat kerjasama kami dengan kejaksaan itu salah satu yang kita pilih waktu itu tidak hanya menangkap oknum tapi ingin memperbaiki proses yang terjadi supaya lebih baik. Contoh misalnya kasus Garuda. Kita tidak hanya menangkap. Tetapi kan bagaimana Garuda ini bisa diselamatkan dan bisa recovery. Tahun 2023 Garuda itu sekarang net profitnya 4,1 triliun. Yang dulu karena kasus korupsi... Termasuk kebijakan bersih-bersih BUMN ini ya? Iya, itu yang kita lakukan sama kejaksaan. Bayangkan Garuda itu harga leasing pesawatnya termahal di dunia sampai 23 persen. Kalau kita benchmarking dengan negara-negara lain hanya 8 persen. Come on. Nah inilah kenapa tadi dengan kejaksaan program bersih-bersih ini tidak hanya oknum tetapi melakukan perbaikan daripada SOP. Yang kita berharap di kemudian hari karena sudah ada kasus dan ada SOP-nya mereka harus tahu do and don'ts-nya. Ada dua DAPEN ya yang Anda laporkan saat itu? DAPEN ada delapan sih. Ada delapan. Kejagung ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!